Jadi bulan Rajab, banyak orang kemudian melakukan amal-amal karena mereka menginginkan kemuliaan daripada bulan Haram. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Bagaimana keutamaan bulan Ramadan tidak bisa kita bantah. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Nah bulan Syaban di antara kedua hal ini. Ini yang kemudian membuat manusia sering lalai. Hadirin hadirat para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala Jama'ah, salat subuh, masjid Darussalam yang dimulakan Allah tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di pagi hari ini melainkan ucapan syukur Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita betapa banyaknya nikmat dan kerunia yang Allah limpahkan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempercayakan hidup bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surat fatir ayat 37 A'udhu billahi minasyautanir rajim awalam nu'ammirkum ma yatadhakaru fihi man tadhakar yang artinya bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup bagi kalian untuk merenung bagi yang mau merenungkan. Allah memberikan kesempatan hidup hingga hari ini hingga di bulan ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kalau kita lihat ada sebagian sahabat kita kerabat kita saudara kita hari ini sudah tidak bersama dengan kita lagi. Allah memilih kita diberikan kesempatan hidup agar kita meninggalkan dosa-dosa dan kekhilafan kita selama ini. Sekaligus meningkatkan amal-amal kita agar nanti menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin hadirat para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala Allah juga masih memberikan nikmat sehat dalam hadith yang diriwetkan oleh Imam An-Nasai Nabi SAW bersabda Salullahal Afiyah mintalah sehat kepada Allah subhanahu wa ta'ala demi Allah tidak ada nikmat yang lebih besar setelah iman dan Islam melainkan nikmat sehat. Dengan sehat kita bisa merasakan kehindaan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sehat kita bisa merasakan bagaimana karunia yang Allah berikan pada kita dengan sehat kita bisa melaksanakan ibadah dengan penuh kekhusyuan dan tentunya nikmat yang terbesar yang Allah yang Allah titipkan kepada kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala masih menitipkan iman dan Islam di hati kita saya sering menyampaikan iman memang tidak menjamin kita untuk selalu tertawa dan melimpah harta tapi yang pasti iman menjamin kita untuk selalu merasakan sayangnya Allah kepada kita kadang dalam hidup dan perjuangan tidak seluruhnya warna-warna indah yang kita lalui kadang dalam hidup dan perjuangan tidak seluruhnya rasa manis yang kita kecapi tapi dengan iman kepada Allah kita merasakan Allah tidak pernah meninggalkan diri kita tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan cinta kepada beliau kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dan mengumpulkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga kelak amin ya rabbal alamin suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah seorang sahabat yang bernama Thauban ketika didatangi sahabat ini menangis Nabi kemudian bertanya ya Thauban mengapa engkau menangis sahabat ini menjawab ya Rasulullah aku membayangkan mungkinkah kita satu surga nantinya di akhirat sebuah pertanyaan yang mungkin pernah hadir dalam hati kita tapi melihat amal kita rasa-rasanya malu punya harapan seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditanya pertanyaan tersebut balik bertanya kepada sahabat tadi apa engkau tulus bertanya tadi wahai sahabatku sahabat ini menjawab benar ya Rasulullah aku membayangkan apakah mungkin nantinya kita satu surga di akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab dengan jawaban yang dapat memotivasi kita semuanya beliau mengatakan ya Thauban an-nasu yuhsharu ma'aman ahab wahai Thauban manusia nanti Allah akan kumpulkan di akhirat bersama dengan orang yang ia cintai seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan pada kita bukan mustahil kita satu surga dengan beliau syaratnya adalah kita cinta kepada beliau tapi cinta yang tidak sekedar diucapkan dengan lisan seringnya itu adalah cinta yang palsu cinta yang tidak sekedar dikungkung di dalam jiwa itu adalah cinta yang lemah tapi cinta yang dibuktikan dengan bagaimana kita meladani Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imamu syafi' rahimahullah beliau mengatakan la tadda'il hubbah in lam tuti'ahu innal muhibbah liman yuhibbu muti'u jangan sekali-kali mengaku cinta sekiranya tidak ta'at seorang pecinta kepada orang yang ia cintai ia akan senantiasa ta'at mudah-mudahan seluruh yang hadir dalam kajian subuh ini oleh Allah s.w.t dikumpulkan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga kelak amin ya rabbal alamin hadirin hadirat para perindu surga Allah s.w.t kita berada di bulan sya'ban dan tema yang saya sampaikan adalah sya'ban bulan yang terlupakan satu keutamaan daripada bulan sya'ban sebagaimana hadith yang diriadkan oleh Imam An-Nasai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bulan sya'ban itu adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia dia berada antara bulan rajab dan bulan ramadhan bulan rajab bapak ibu tentunya mengetahui bahwa dia termasuk salah satu bulan suci salah satu bulan haram Allah berfirman dalam surat sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah s.w.t pada saat Allah ciptakan langit dan bumi ada 12 bulan 4 bulan diantaranya adalah bulan haram 4 bulan diantaranya adalah bulan suci dalam hadith yang diriadkan oleh Imam Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa 4 bulan haram ini 3 bulan berturut-turut Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah dan Muharram dan 1 bulan yang terpisah adalah bulan rajab jadi bulan rajab banyak orang kemudian melakukan amal-amal karena mereka menginginkan kemuliaan daripada bulan haram begitu juga dengan bulan ramadhan bagaimana keutamaan bulan ramadhan tidak bisa kita bantah banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan bulan ramadhan nah bulan syaban diantara kedua hal ini ini yang kemudian membuat manusia sering lalai bahkan kalau saya buka dalam beberapa literatur bahwa bulan syaban itu kebiasaan orang-orang Arab adalah bagaimana mereka mencari air untuk persiapan ramadhan ramadhan dari kata-kata romdo yaitu panas, trik jadi bulan rajab orang-orang Qures pada saat itu tidak melakukan aktivitas karena mereka tahu bahwa bulan rajab termasuk bulan suci pada saat bulan ramadhan musim panas maka pada saat bulan syaban itulah orang-orang Qures biasa mencari air bagaimana mereka sibuk dengan hal-hal seperti itu inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa bulan syaban adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia Nabi SAW kemudian mengatakan dan diantara kemuliaan dari bulan syaban adalah pada bulan tersebut Allah SWT angkat catatan amal-amal manusia kepada Allah SWT makanya Nabi SAW di bulan syaban beliau banyak berpuasa kata beliau maka aku suka aku senang aku bahagia pada saat diangkat catatan amalku sedangkan aku disampaikan aku dalam keadaan sawm hadirin hadirat para perindu surga Allah SWT diangkat catatan amal manusia ini ada tiga periode ada yang diangkat catatan amal manusia harian dalam riwayat yang sahih bagaimana pagi, subuh dan asar itulah bagaimana bergantinya malaikat maka malaikat yang malam itu membawa catatan amal kita ketika kita subuh dan kemudian malaikat yang siang akan membawa catatan amal kita pada saat asar itulah diangkatnya catatan amal manusia secara periodik satu hari, dua kali yang kedua adalah diangkat catatan amal manusia per minggu dan itulah yang Nabi SAW sabdakan berkaitan dengan sawm, senin dan kemis bagaimana Allah SWT akan mengangkat catatan amal manusia pada hari-hari tersebut maka Nabi SAW sekali lagi mengatakan aku sangat-sangat suka kalau pada saat diangkat catatan amalku sedangkan aku dalam keadaan sawm dan juga diangkat setahun sekali pada saat bulan syaban jadi hadir khatul iman rahimahkumullah kembali bahwa disini yang akan saya ambil bahwa bulan syaban syahrun yagfulu anhunnas bulan yang sering dilalaikan oleh manusia bulan yang sering terlupakan bulan rajab banyak diantara manusia yang memperbanyak amal-amal ibadah karena itu adalah bulan suci bulan Ramadan apalagi tapi ternyata bulan syaban ini adalah bulan yang terlalaikan bulan yang sering terlupakan disinilah kita akan membahas hadir khatul iman rahimahkumullah al-imam ibn rajab al-hambali dalam kitab beliau yang monumental latawiful ma'arif beliau mengatakan bahwa dalam hadith tersebut dalam hadith riwayat imam nasa'i tadi menjadi dalil tentang dianjurkannya melakukan amal ketaatan di saat manusia lalai dan amal ini dicintai oleh Allah SWT Bapak Ibu tentu tahu bagaimana keutamaan qiyamul layil ketika orang-orang sedang tertidur ketika orang-orang sedang lalai maka pada saat kita terbangun Allah SWT cinta kepada orang-orang yang bangun malam Allah SWT akan memberikan keberkahan kepada orang-orang yang bangun malam banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan qiyamul layil kenapa? di saat orang sedang terlena menikmati tidurnya bagaimana empuk kasurnya bagaimana selimutnya yang lembut dan lain sebagainya tapi ada orang-orang yang kemudian bangun daripada tidurnya mengambil air hudu kemudian dia bermunajat pada Allah SWT tidakkah kita lihat bagaimana keutamaan qiyamul layil adalah dimana seorang hamba Allah melakukan ibadah pada saat orang-orang sedang dilalaikan begitu juga dengan bulan Syamban di saat orang-orang sedang lalai sibuk orang-orang Arab tadi saya katakan lagi sibuk mencari air persiapan nanti bulan Ramadan di kita juga banyak yang demikian bagaimana sibuk biar nanti menjelang Ramadan dan lain sebagainya maka pada saat kita isi bulan Syamban ini dengan ibadah kepada Allah SWT maka ibadah pada saat orang lain lalai ini merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah SWT makanya ada seorang salafus soleh beliau punya suatu kebiasaan yang unik ketika beliau masuk ke dalam pasar beliau tidak putus berzikir kepada Allah SWT jadi beliau kalau masuk ke pasar justru beliau memperbanyak zikir kepada Allah SWT ketika ditanya wahai imam kenapa engkau justru memperbanyak zikir pada saat engkau masuk ke pasar kata beliau tidakkah kau lihat orang sedang lalai dengan jual beli maka kalau kemudian aku satu-satunya yang mengingat dan berzikir kepada Allah SWT maka tentu Allah akan memandangku dengan penuh kasih sayang tentu Allah akan mencintai diriku Bapak Ibu Allah SWT inilah yang saya ingin masuk memberikan nasihat kepada kita semuanya tentang bagaimana kemuliaan beramal di saat orang-orang sedang lalai orang pada pagi hari sibuk dengan kemacetan trafik sibuk dengan bagaimana pekerjaannya tapi kemudian kita meluangkan waktu untuk sholat duha tentu Allah SWT sangat cinta tentang hal itu di saat orang dengan kesibukan akhir tahun awal tahun dengan kesibukan dengan keceriaan dan lain sebagainya lalai dari Allah SWT namun kemudian kita isi dengan kemudian sholat bersama keluarga dengan tausiyah bersama keluarga tentu Allah SWT cinta tentu Allah SWT suka di saat orang-orang sedang lalai ternyata kita justru mengingat Allah SWT itulah tentang kemuliaan bulan syaban ketika kemudian kita beribadah saat orang kemudian menganggap sepele ah bulan syaban entar aja bulan ramadhan justru ketika orang lalai kita melakukan ibadah maka hadirin khuatal iman rahimakumullah itulah amal yang Allah SWT cintai itulah amal yang Allah SWT akan berikan keberkahan kepada mereka saya tertarik dengan hadith yang diratkan oleh imam muslim nomor 2948 di mana Nabi SAW bersabda al-ibadatu fil haraj kahijrati ilayya Nabi SAW bersabda beribadah pada saat terjadinya fitnah maka bagaikan hijrah kepada aku Bapak Ibu Allah SWT Nabi SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fitnah disini adalah bagaimana kericuhan bagaimana kemudian orang sedang sibuk dengan berbagai macam masalah dunia maka kata Nabi SAW di saat orang sedang sibuk dengan urusan dunia sedangkan ada orang yang beribadah kepada Allah SWT itu mirip dengan orang yang hijrah bersama dengan aku keutamaan hijrah bersama dengan Nabi SAW tentunya ada sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri para sahabat sampai berani meninggalkan harta mereka mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka demi hijrah bersama dengan Nabi SAW maka ibadah di saat-saat fitnah bagaimana terjadinya fitnah misalkan sibuk, ricuh Imam Nawi saya ambil disini maksud dari kata haraj adalah fitnah atau simpang siurnya urusan bagaimana di masyarakat sedang sibuk ngetrend ini, ngetrend itu orang lagi sibuk dengan medsosnya orang lagi sibuk dengan ini dan itunya maka hadir khotaliman rahimahkumullah ketika kemudian kita mengambil sikap kita beribadah kepada Allah SWT orang lagi sibuk dengan dunianya orang lagi sibuk dengan urusan dunianya usaha, bisnis dan lain sebagainya di saat itu kita meluangkan waktu untuk Allah SWT maka ini merupakan ibadah yang sangat-sangat mulia ibadah yang sangat dicintai oleh Allah SWT pesan kepada kita semuanya adalah bahwa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah inilah kemuliaan ibadah di saat orang-orang sedang lalai coba kita lihat malam orang sedang tertidur lelap ah kita bangun orang ketika di pasar sedang lalai termasuk di mal maka kita oh saya zikir orang sedang sibuk dengan jual beli tiba waktu adhan oh saya sholat tepat waktu ini merupakan ibadah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah SWT orang sedang sibuk dengan masalah-masalah duniawi tapi kita kemudian disibukkan dengan ibadah maka disinilah ibadah yang paling dicintai oleh Allah SWT hadirin khutaliman rahimahkumullah karenanya di bulan sya'ban ini Nabi SAW diriwayatkan memperbanyak ibadah sawl di bulan sya'ban ini hampir seluruh hari di bulan sya'ban Nabi gunakan untuk berpuasa dalam hadith yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan Imam Muslim Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai juga meriwayatkan tapi dengan teks yang berbeda dijelaskan Nabi SAW tidak pernah puasa lebih banyak melainkan pada bulan sya'ban tentunya di luar bulan Ramadan Nabi SAW hampir bisa dikatakan bulan sya'ban itu hampir seluruhnya beliau berpuasa tapi tidak semuanya dalam riwayat Imam Abu Dawud dikatakan bahwa Nabi SAW itu ada beberapa hari yang beliau tidak puasa pada bulan sya'ban kenapa demikian? karena hadirin khutaliman rahimahkumullah Imam Nawawi mengatakan agar jangan sampai kemudian orang-orang salah faham kalau sampai Nabi puasa satu bulan penuh di bulan sya'ban nanti dikira bahwa ini sama wajibnya seperti puasa pada bulan Ramadan tapi yang pastinya di bulan sya'ban Nabi SAW lebih banyak berpuasa dibandingkan bulan-bulan lainnya tadi saya katakan Nabi mengajarkan pada kita bahwa di saat orang lain lalai orang-orang kures sedang sibuk nyari air perbekalan untuk nanti musim panas justru Nabi mengajarkan kepada kita saat orang lain lalai beliau berpuasa subhanallah Bapak Ibu Allah SWT rahmati rahasia kenapa Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan sya'ban para ulama mengatakan mirip seperti solat sunnah rohatib baik solat sunnah sebelum solat wajib ataupun solat sunnah setelah solat wajib dimana para ulama mengatakan bahwa solat sunnah rohatib diantara solat sunnah yang paling utama maaf ketimbang solat tahiyyatul masjid ketimbang solat syukrul wudhu maka solat sunnah rohatib ini lebih utama dibandingkan solat-solat sunnah yang lainnya kenapa? karena solat sunnah rohatib mengiringi daripada ibadah wajib maka Nabi SAW di bulan sya'ban memperbanyak puasa sunnah seolah-olah ini menjadi puasa rohatibnya sebelum puasa wajib nanti pada bulan Ramadan itulah rahasianya kenapa Nabi SAW di bulan sya'ban beliau banyak berpuasa Bapak Ibu yang Allah SWT sebagai latihan persiapan pengkondisian diri kita agar kemudian nanti pada saat bulan Ramadan kita sudah terbiasa dengan ibadah saw Amir bin Qais seorang salafus soleh dalam kitab siar A'lamun Nubala karya Imam Az-Zahabi beliau mengatakan tuba liman aslahan nafsahu qabla Ramadan berbahagialah orang yang sudah membereskan dirinya sebelum masuk bulan Ramadan jadi ini precondition bagaimana mempersiapkan diri sebelum nanti kita masuk ke bulan Ramadan Bapak Ibu yang rahmati Allah tazkiyatun nafs mensucikan jiwa mengolah jiwa mirip dengan olahraga kalau kita tidak merutinkan maka hasil yang diinginkan tidak tercapai ada orang yang kayaknya lemes kita bilang mas kalau lemes gitu coba olahraga futsal enak deh kalau udah keringetan badan seger ini orang ternyata gak pernah olahraga sebelumnya dan juga gak pemanasan wah dia dateng aja ke lapangan futsal dia tahu ada jamaah yang suka main futsal dia main Bapak Ibu yang rahmati Allah malamnya ternyata di whatsapp ke temannya katanya habis futsal badan seger yang terasa malah kenapa badan ngerentak sakit kenapa karena belum terbiasa begitu juga dengan olah jiwa tazkiyatun nafs ada orang kelihatan kayaknya wajahnya sedih murung kusut banyak masalah disampaikan coba sholat malam kiamul lail nanti kalau habis kiamul lail pagi itu cerah fikiran kita wah dia kiamul lail Bapak Ibu yang rahmati Allah pagi-pagi jam 9 di whatsapp ke temannya yang bilang tersebut katanya kalau habis kiamul lail pagi itu fikiran cerah ini saya di kantor ngantuk luar biasa Bapak Ibu yang rahmati Allah yang salah bukan kiamul lailnya cuma belum rutinnya belum terbiasanya maka pada saat bulan Ramadan yang mestinya begitu banyak manfaat yang bisa kita ambil karena tidak persiapan dari awalnya maka ternyata tidak seperti yang diinginkan hasilnya kemarin saya khutbah jumat di Geraha XL dengan tema agar Ramadan kali ini lebih istimewa kita yang sudah berumur 40 tahun tentu sudah 39 kali berjumpa dengan bulan Ramadan semakin bertambah usia semakin sering kita berjumpa dengan Ramadan yang menjadi permasalahan adalah apakah Ramadan sudah membuahkan hasil pada diri kita apakah Ramadan ada bekas pada diri kita hadirul khutaliman rahimahkumullah salah satunya adalah karena kita kurang mempersiapkan di bulan syakban karena itulah Nabi SAW di bulan syakban beliau sudah mulai dengan membersihkan jiwa beliau dengan berpuasa tadi kata Amir bin Qais tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan berbahagialah dengan orang yang membereskan dirinya sebelum datang bulan Ramadan berada di bulan Ramadan dulu guru saya bilang mirip kalau kayak kita dibawa ke pinggir pantai sejauh mata memandang hamparan air begitu juga pada saat bulan Ramadan sejauh mata memandang hamparan lautan pahala yang Allah sediakan sejauh mata memandang hamparan lautan ampunan yang Allah sediakan jadi hamparan lautan pahala dan ampunan cuma ketika orang-orang diajak ke pinggir pantai dan kemudian dipersilahkan silahkan kalau ada yang mau ngambil air akan berbeda antara orang yang sudah mempersiapkan diri sebelum sampai ke pantai dia bawa jerigen-jerigen besar dia ambil air sebanyak-banyaknya dengan orang yang tidak persiapan baru pada saat di pinggir pantai dia cari botol-botol bekas dia mengisi seadanya dia mengisi sekedarnya begitu juga dengan bulan Ramadan ketika dari bulan Syaban tidak mempersiapkan diri maka Ramadan hanya ala kadarnya Ramadan hanya sekedarnya tidak mendapatkan bagaimana keutamaan yang luar biasa dari hal itu maka Nabi dari mulai bulan Syaban beliau sudah menata jiwa beliau beliau sudah menata hati beliau mempersiapkan dengan bagaimana membiasakan sawum dengan membiasakan bagaimana bersedekah agar pada saat bulan Ramadan tidak berat lagi untuk berpuasa sudah bisa menghayati ini kalau kita tidak pernah puasa sunnah sebelumnya pada saat Ramadan baru puasa maka sulit untuk mendapatkan rasa nikmatnya berpuasa awal-awal yang dirasakan itu hanya haus lapar bagaimana kemudian bisa menghayati daripada puasanya kalau kemudian awal-awal Ramadan baru mulai dia berpuasa bulan sebelumnya tidak pernah tadi saya katakan tazkiyatun nafs olah jiwa mirip dengan olah raga kalau tidak disiapkan sebelumnya olah raga tadi saya katakan badan bukannya enak ngerentek yang ada pada pegal sendi-sendi begitu juga dengan olah jiwa dibilangin bahwa kalau kita puasa bisa menahan pandangan bisa menahan syahwat kita ya kalau puasanya baru saat itu sulit untuk mendapatkan hal tersebut hadir khotaliman rahimahkumullah jadi kembali bahwa bulan syaban adalah bulan yang sering terlupakan oleh manusia padahal bulan ini merupakan bulan persiapan untuk kemudian datangnya tamu agung yaitu bulan Ramadan poin yang berikutnya yang saya disampaikan adalah bahwa dari riwayat Imam Nasai tadi yang mana dikatakan bulan yang sering dilalaikan oleh manusia dan kemudian disampaikan bahwa beribadah di saat orang-orang lalai itu adalah utama tujuannya adalah untuk menjaga jangan sampai kemudian terkotori keikhlasan kita di saat orang lalai kemudian kita beribadah tentu pandangan Allah semakin sayang pada kita termasuk kita bisa menjaga keikhlasan kita nah inilah poin kedua bagaimana para sahabat bagaimana para salafus soleh berusaha menjaga amal mereka agar jangan sampai kemudian tercuri oleh pencuri yang bernama dengan Ria Nabi s.a.w. bersabda dalam hadith dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqas Nabi s.a.w. mengatakan inna allaha yuhibbul abdad taqiyyal ghaniyyal khafiyyya Nabi s.a.w. mengatakan sesungguhnya Allah s.w.t mencintai seorang hamba yang bertakwa hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan hamba yang selalu menyembunyikan daripada amalnya Bapak Ibu Allah s.w.t yang pertama adalah Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa taqwa ini sudah sering didengar definisi dari Umar bin Khotob yang luar biasa bahwa taqwa itu adalah engkau berjalan di malam hari dalam keadaan gelap gulita di jalanan yang licin dan penuh duri apa yang kau lakukan maka sahabat mengatakan kita akan berhati-hati coba bisa dibayangkan kita jalan di malam hari udah gitu gelap gak ada penerangan udah gitu jalanannya licin dan penuh dengan duri maka tentu kita akan hati-hati begitulah dengan taqwa orang yang bertakwa itu berhati-hati ya Allah kalau hamba begini engkau murka apa tidak ya Allah kalau hamba makan ini ini boleh atau tidak ya Allah kalau hamba begini engkau ridho atau tidak itulah orang yang bertakwa dan dia akan selamat orang kalau yang ngegampangin aduh gampang lah ntar tinggal taubat aja wah ini yang bahaya khawatirnya gak sempat dia bertakwa ajal kemudian sudah berakhir baik yang kedua Al-Ghaniyah yang selalu merasa cukup orang yang selalu merasa cukup ini adalah orang yang kaya Bapak Ibu manusia itu gak ada cukup-cukupnya kalau kemudian dituruti terus sampai Nabi SAW mengatakan kalau lah anak cucu Adam punya satu bukit daripada emas pasti dia pengen punya yang kedua kalau punya yang kedua pasti pengen punya yang ketiga dan tidak ada yang mencukupkan dirinya kecuali tanah artinya apa kecuali kalau dia sudah mati baru gak ada cukupnya ingin ini ingin itu maka Hadir Khotaliman Rahimahkumullah merasa cukup ini bagian daripada bersyukur pada Allah yang berikutnya adalah yang kemudian takut kalau amalnya kemudian dia pamer-pamerkan takutnya kemudian hatinya bercampur dengan ria Hadir Khotaliman Rahimahkumullah para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hadith ini adalah amal-amal sunnah amal-amal sunnah seperti sedekah seperti sholat sunnah seperti kemudian juga hal-hal yang lain yang lebih utama memang dilakukan dalam keadaan tidak dipamer-pamerkan tapi kalau berkaitan dengan ibadah wajib misalkan ibadah wajib sholat berjamaah maka ini memang harus kemudian ditunjukkan azad iqomah dan lain sebagainya tapi kalau ibadah-ibadah yang sunnah bagaimana kemudian kita menjaga hati kita jangan sampai kemudian dimasuki oleh syetan dan itu dicuri dengan yang namanya ria kita ambil contoh beberapa hal yang pertama adalah menyembunyikan sedekah dalam sebuah hadith Nabi SAW mengatakan inna sodakot sir tutfi'u ghodobar rab azza wa jalla sesungguhnya sedekah yang diam-diam ini akan mampu memadamkan daripada murkanya Allah SWT banyak kisah kita dapatkan bagaimana di masa Umar bin Khattab ada seorang wanita buta yang merasa kehilangan biasanya ada yang datang membawakan makanan bahkan ada yang menyuapi dirinya ternyata sekarang tidak ada lagi siapakah ternyata yang menyuapi beliau beliau adalah Abu Bakar as-siddiq Ali bin Hussein bagaimana cucu dari Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib punya anak namanya Hussein Hussein punya anak namanya Ali hadir khutaliman rahimahkumullah orang-orang di Madinah baru tahu siapa yang suka memberikan mereka roti ketika beliau sudah meninggal dunia hadir khutaliman rahimahkumullah ini tentunya adalah yang suka dilakukan oleh para salafus soleh kita dapati juga hadir khutaliman rahimahkumullah sahabat Ibn Abbas radiyallahu anhumah ini berkaitan dengan puasa sunnah kata sahabat Ibn Abbas kalau kamu dalam keadaan puasa coba bagaimana kamu memakai minyak-minyakan dan menyisir rambutnya artinya rambutnya itu dikasih minyak disisir yang rapi jangan sampai kemudian puasa kelihatannya lemas kenapa lagi puasa kata beliau jangan nunjukin kayak begitu mestinya kita kelihatan dalam keadaan bugar kalau perlu rambut diminyakin rambut disisir dengan rapi bukan kemudian compang camping bukan kemudian rambut kayaknya kita lemah sudah kayak gini bibir dibikin kering-kering kenapa pak puasa jangan kata sahabat Ibn Abbas justru kita tutupi bahwa kita dalam keadaan puasa hadir khutaliman rahimahkumullah begitu juga dengan membaca Al-Quran dalam hadith riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Uqbah bin Amir Nabi SAW bersabda Al-Jahir bil-Quran kal-Jahir bis-sodaqah wal-Musir bis-sodaqah kal-Musir bil-Quran kal-Musir bis-sodaqah orang yang membaca dan mengeraskan bacaan Al-Quran seperti orang yang menunjuk-nunjukkan sedekahnya dan orang yang memperlahankan membaca Al-Quran seperti orang yang menyembunyikan sedekahnya artinya apa Bapak Ibu rahmati Allah di masjid orang ada yang sholat sunnah bacanya perlahan saja perlahan gak perlu kemudian kita wah udah kayak murat cukup untuk kemudian kita saja bahkan hadir khutaliman rahimahkumullah ketika saya baca literatur itu beberapa salafus soleh ketika dia baca Quran saat ada orang yang mendekati dia tutup bacaannya agar kemudian tidak kemudian kelihatan dan tidak ketahuan kalau kita malah wah ini udah khutaliman yang berikutnya dilakukan oleh salafus soleh adalah menyembunyikan tangis ketika sholat dengan penuh khusyuh dengan doa dengan penuh khusyuh bagaimana kita kadang menangis maka kita lihat bagaimana salafus soleh itu kadang mereka menutupi tangisannya sampai ada seorang salafus soleh Abu Ayyub As-Sekhtiyah beliau itu ketika baru saja nangis daripada berdoa beliau kemudian menutupi hal itu dengan mengatakan waduh saya lagi pilak berat nih padahal bukan pilak berat jadi keluarnya inian beliau itu karena beliau habis menangis jadi hadir khutaliman rahimahkumullah kembali bahwa untuk ibadah-ibadah sunnah kalau kita ingin menjaga daripada niat kita agar jangan sampai kemudian tercampur dengan ria maka disini utamanya adalah bagaimana kita sembunyikan gak perlu orang-orang tahu tapi hadir khutaliman rahimahkumullah saya katakan terkadang amal soleh boleh untuk kemudian kita tunjukkan kalau memang ada faedahnya imam Hassan al-Basri mengatakan bahwa kaum muslimin sudah tahu bahwa amalan yang tersembunyi itu lebih baik tapi kalau ada faedahnya boleh untuk kemudian ditunjukkan misalkan bagaimana Masjid Darussalam mengadakan lelang Bapak Ibu kita akan membangun asrama untuk para penghafal Al-Quran Bapak Ibu mohon maaf mungkin punya putra dan putri yang belum hafal Al-Quran tapi dengan kita menjadi orang tua asuh bagi anak-anak penghafal Al-Quran kita bisa memiliki anak-anak yang menghafalkan Al-Quran wah lelang kebutuhan untuk membangun asrama bagi penghafal Al-Quran ini sekitar 300 juta siapa yang mau infak Bapak Ibu Allah rahmati bisa ada orang yang kemudian dengan angkat tangan apa faedahnya untuk memotivasi orang yang lain kalau kami kalau dakwah di Australia kalau dakwah di Amerika itu kalau 10 hari terakhir beberapa kalangan muslim di Australia itu mengadakan auction seperti itu mengadakan lelang seperti itu Masya Allah kadang dalam satu malam terkumpul 2 juta dolar terkumpul sekian Bapak Ibu Allah subhanallah rahmati tidak mengapa untuk memotivasi ada juga yang kemudian dia hanya menulis ada juga yang kemudian dibawa apa namanya komitmen dan lain sebagainya kembali bahwa kalau memang ada faedahnya maka kata Imam Hassan Al-Basri tidak mengapa misalkan tadi saya katakan ketika baca Quran sebaiknya baca Quran itu perlahan tapi kalau kemudian Bapak Ibu rahmati Allah di masjid ada yang baca Quran untuk kemudian bisa didengarkan bisa kemudian disimak seperti kajian muslimah di sini sebelum mulai kajian biasanya ada ustad yang akan baca Al-Quran sambil diberitahu bahwa ini yang kita baca adalah surat ini ayat ini ibu-ibu ngikuti tidak mengapa tapi kembali bahwa kalau untuk pribadi maka Bapak Ibu rahmati Allah hati-hati mirip seperti seorang ulama mengatakan kita ketika mau tidur rumah kemudian sudah kita kunci pintunya tapi ada jendela yang kemudian kita terlupa tidak dikunci disitulah kemudian pencuri masuk dan mengambil semua barang-barang yang berharga beliau mengatakan bahwa pintu yang sering terlupa untuk dikunci itu adalah ria kadang begitu halusnya syetan kita dalam keadaan beramal kemudian membisikkan lihat kita yang pertama datang deh di masjid taruh salam digoda lagi sedekahnya kita yang paling besar begitu kadang syetan paling pandai bapak ibu saya wasiatkan untuk baca kitab talbis iblis atau diterjemahkan menjadi perangkap perangkap iblis karya imam ibnu jauzi ini kajian rutin saya di masjid al-aksa latinos di bsd bagaimana syetan iblis itu sangat sangat laten sangat sangat luar biasa berbagai segmen orang ini kemudian digoda orang yang malas digoda dengan ya tambah rasa males tapi buat orang-orang yang ahli ibadah kadang godaannya itu adalah ria kemudian ingin pamer dan lain sebagainya hadirin hadirat para penindus surga Allah subhanahu wa ta'ala demikian yang bisa saya sampaikan kembali bahwa bulan syaban adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia bulan yang sering terlupakan dan ternyata Nabi sallallahu 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 mengisi hari kita dengan ibadah pelajaran yang berikutnya adalah bagaimana keutamaan menjaga amal kita dari yang namanya ria atau ingin dipuji atau ingin dilihat oleh orang lain hadirin hadirat para penindus surga Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita berkah di bulan syaban dan Allah menyampaikan umur kita hingga ke bulan Ramadan demikian yang bisa saya sampaikan dan saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya atau menambahkan faliyata faddol ilaihi mashkoran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Ustaz telah menjelaskan bagaimana utamanya kalau kita melakukan amal-amal di bulan atau di waktu orang lalai yang saya tanyakan mana lebih utama kita mengejarkan amal di bulan sa'ban dengan bulan-bulan ditetapkan sebagai bulan yang haram terima kasih Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibang Allah Subhanallah Rahmati kalau kita melihat bahwa bulan-bulan haram dikatakan bulan haram karena Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan pahala beramal pada bulan-bulan itu sahabat Ibn Abbas mengatakan Amal soleh pada bulan-bulan haram yang empat tadi itu Allah akan balas sekian kali lipat tapi jangan salah begitu juga dengan dosa dosa yang dilakukan pada bulan-bulan suci atau bulan-bulan haram Allah juga kali lipat dan gandakan pada bulan-bulan itu jadi keutamaan amal soleh di bulan haram adalah Allah lipat gandakan pahala tapi kalau beramal soleh di bulan syaban itu adalah Allah semakin sayang pada kita mahasuci Allah Subhanahu wa ta'ala dari permisalan ini Subhanallah tapi Bapak Ibu yang berahmati Allah kalau Bapak Ibu lagi mimpin rapat terus ada orang yang mainin handphone atau ngantuk atau nyoret-nyoret dengan ada orang yang perhatiin begini tentu perasaan Bapak Ibu semuanya beda kan wah ini orang ngehargai nih kita juga respect kepada dia kita juga kemudian seneng kepada dia atau misalnya mohon maaf kita sekarang ini lagi charger ternyata lagi charger itu banyak yang lagi charger maka kemudian dayanya itu akan terbagi-bagi maka pada saat kemudian orang sedang tidur kemudian kita yang saat itu kemudian memuji Allah kita yang saat itu berdoa kepada Allah tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memandang sayang kepada kita tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuatan iman yang luar biasa dalam hati kita makanya dalam surat Al-Muzammil Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan berkaitan dengan Qiyamul Lail bahwa Qiyamul Lail itu adalah Ashaddu Wat'an Wa Akwa Muqila itu sangat kuat sekali dayanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala jadi kembali bahwa masing-masing itulah keutamaannya kalau ibadah di bulan-bulan haram Allah lipat gandakan pahala tapi tadi saya mengatakan hati-hati maksiat di bulan-bulan haram juga Allah lipat gandakan ini sudah menjadi konsekuensi logis sebagaimana sholat di masjidil haram Allah lipat gandakan sampai 100 ribu kali sholat betul tapi jangan salah para ulama juga mengatakan dosa yang dilakukan di masjidil haram juga Allah lipat gandakan makanya mohon maaf di masa Umar bin Khattab radiyallahu'an menjadi khalifah bagaimana beliau memindahkan ibu kota negara yang tadinya di Madinah dipindahkan oleh beliau kenapa? karena hadir khotol beliau takut kalau sampai beliau menjadi khalifah dan kemudian memberikan satu keputusan yang ternyata keputusan ini dari nafsu beliau sebagai manusia ternyata keputusan ini salah dan akan berlipat ganda dosanya makanya Bapak Ibu Allah subhanahu itulah keutamaan ibadah di bulan-bulan haram tapi kalau di bulan syabat orang lagi pada lalai kemudian kita beribadah Allah akan memandang sayang kepada kita Allah lebih respect kepada kita Allah lebih cinta kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala tentunya akan memberikan hal-hal di luar dari apa yang kita duga karena memang kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kurang lebih demikian Wallahu'alam yang lain silahkan tidak ada Bapak Ibu Allah subhanahu Allah rahmati saya hanya mengingatkan diri saya pribadi sekali lagi bahwa kita kita berada di tanggal tujuh daripada bulan syambat dan waktu itu tidak terasa jadi hanya beberapa saat lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan saya hanya berwasiat bahwa banyak-banyak taubat banyak-banyak istighfar kemarin saya khutbah jumat mengatakan untuk jamaah masjid darussalam saya yakin banyak yang sudah tahu keutamaan puasa Ramadan keutamaan tarawih keutamaan memberi makan orang yang puasa keutamaan i'tikaf keutamaan memburu Laylatul Qadar tapi kadang antara tahu dengan mau itu tidak sinkron kadang hati kita tidak tergerak ketika lihat ada orang memberikan iftar pada orang yang sahum ketika lihat bagaimana ada orang yang i'tikaf maka jawabannya adalah mungkin kita banyak dosa maka saya meruasiat banyak-banyaklah taubat istighfar agar nanti pada saat kita memasuki bulan Ramadan kita akan ringan melakukan ibadah-ibadah yang tersedia di bulan Ramadan ada seseorang yang datang kepada sahabat Ibn Mas'ud dia mengeluh dia gak bisa bangun malam susah kata beliau sahabat Ibn Mas'ud langsung aja mengatakan dosamu yang bikin kamu gak sanggup untuk solat malam jadi karena itu banyak-banyak taubat mungkin kita banyak dosa sama pasangan kita dosa kepada anak kita atau dosa kepada orang tua kita atau dosa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kita taubat istighfar dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Ramadan kali ini lebih istimewa dibandingkan Ramadan yang sebelumnya akhirnya marilah kita tutup kajian kita dengan sama-sama membaca tasbih kafaratul majlis subhanaka Allahumma wabihamdika ashadu Allah ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala sudhanahu wa ta'ala saj involving 오후 wa ta'ala Muzah muntah wabarakatuh Terima kasih.